Halo semuanya, perkenalkan nama gue Adnan Jadi di video kali ini, gue bakal ngasih tutorial wavework di Alive Machine contohnya seperti ini Tapi sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya Pertama, kalian tambahkan shape persegi Kemudian perseginya, kalian buat pastikan ke layar, caranya seperti ini Kemudian kalian pergi ke menu efek Terus kalian cari efek copy background Selanjutnya, kalian tambahkan efek lagi Yaitu efek task atau upin Kemudian mirrornya kalian aktifkan Selanjutnya, kalian cari efek wavework Kemudian di bagian face Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama 0,08 sampai 0,00 Kemudian grabnya kalian buat seperti ini Kemudian di bagian angle Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, minus 28,0 derajat Dan keyframe yang kedua, 14,0 derajat Kemudian kalian pastikan grabnya Kemudian di bagian spacing Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 30,0 Dan keyframe yang kedua, 20,0 Kemudian di bagian magnitude Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 4,3 Dan keyframe yang kedua, 0,0 Selanjutnya, kalian tambahkan efek fractal warp Kemudian paralelsinya, kalian ubah di bagian X Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 400 Dan keyframe yang kedua, 0 Kemudian di bagian magnitude-nya Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 0,150 Dan keyframe yang kedua, 0 Kemudian grabnya kalian buat seperti ini Kemudian di bagian detail Kalian ubah menjadi 1,50 Kemudian di bagian look generating-nya Kalian ubah menjadi 0,60 Kemudian di bagian paling bawah Kalian turunin angkatnya menjadi 3 Selanjutnya, kalian tambahkan efek wavework Di bagian paste Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 0,00 Dan yang keyframe kedua, 4,00 Kemudian di bagian spacing Kalian ubah menjadi 40,0 Bagian magnitude Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 1,0 Dan keyframe yang kedua, 0 Kemudian grabnya kalian buat seperti ini Kemudian yang terakhir, kalian bisa menambahkan efek expose atau gamma Di bagian expose Kalian buat 2 keyframe Keyframe yang pertama, 2,00 Dan yang keyframe kedua, 0,00 Kemudian grabnya kalian bisa buat seperti ini Sekian tutorial dari saya Jangan lupa like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya